Intro Para sahabat yang terkasih Renungan Sabda Hidup di hari Jumat ini Diambil dari Injil Mateus bab 12 ayat 1-8 Persembahan belas kasih Itu diibaratkan dua sisi mata uang Yang tidak bisa dilepas pisahkan Dalam sebuah perayaan ekaristi Khususnya ketika terima komoni Umat datang terima komoni Dan begitu dia mau kembali ke tempat duduknya Dia dengar anak-anak kecil itu pada ribut Wah belum duduk dia langsung marah terhadap anak-anak Setelah misah Orang tuanya itu dikotbahin juga Ini kenyataan Yang terjadi dalam kehidupan menggereja Dan ini sangat cocok sekali Apa yang terjadi dalam kisah Injil Pada hari ini Yesus dengan para muridnya Dia seperti biasa Wah beluh sukan Jadi pengajaran kemana-mana Dan pada saat itu Para muridnya itu petik Gandum Lalu mereka makan Nah yang jadi soal dari orang-orang farisi Dan ahli-ahli tarat Makan gandumnya itu tidak masalah Tetapi dibuat Itu pada hari sabat Yang seharusnya Hari yang istirahat Hari besar Untuk mereka Nah disinilah letak refleksi Pendekanan Yesus Pada hari ini Persembahan Belas kasih Yesus menghargai persembahan Dalam baik Allah Tetapi Yesus meminta Supaya keluar dari baik Allah Pelataran baik Allah Masuk ke dalam baik kehidupan Dimana Orang banyak merindukan Apa yang disebut dengan Belas kasih Jadi persembahan Itu tidak bisa lepas Pisahkan dari Apa yang disebut dengan Belas kasih Karena itu para sahabat yang terkasih Ada dua alasan Mengapa Yesus meminta Para muridnya Dan orang-orang yang mendengar Perkataan Yesus pada saat itu Supaya berbelas kasih Pertama Wah Tuhan Yesus Telah berbelas kasih Kepada saya dan para sahabat Kita adalah orang-orang Berdosa Tetapi kemudian diselamatkan Karena belas kasih Dari Tuhan Alasan yang kedua Itu adalah Buah Dari yang namanya Persembahan Itu Mesti Belas kasih Karena kalau kita tidak Berbelas kasih Terhadap sesama Apapun yang kita alami Dalam kehidupan ini Wah kita merasa Stres Kita merasa Aduh gimana hidup ini Kita belajar dari Tuhan Yesus Saat belusukan itu Waduh dia kemana-mana Tentu dia capek juga Tetapi Dia tidak menutup mata Terhadap Kebutuhan yang lain Masih ingat Kisah Yairus itu Wah Yesus Sementara berjalan Dia menerobos masuk Supaya Yesus Ke rumahnya Untuk menyembuhkan putrinya Yesus pergi ke sana Dan dalam perjalanan Waduh seorang perempuan 12 tahun Pendarahan Dia katakan Asalku jamah Jumbay Jumbahnya Maka akan Sembuh Yesus tidak menolak Kedua-duanya Sesibuk apapun Yang muncul adalah Belas kasih Mari para sahabat Yang terkasih Belajarlah dari Tuhan Pada hari ini Persembahan Doa Pujian Dan Syukur Tentu Kita perlu Tetapi Kita tidak boleh Menutup mata Terhadap Kebutuhan yang lain Saudara dan saudari kita Yang ada di luar Kita bahkan Kita sering Setelah Misa Atau dalam gereja Wah Suka sekali foto Lalu panjang Di mana-mana Katakan Wah saya Sudah atau Mengikuti Ibadat atau Misa Tetapi ketika Tetangga membutuhkan Bantuan kita Menutup mata hati kita Jadi Persembahan itu Menjadi sia-sia Karena itu Teruslah Berbelas kasih Dengan demikian Apa yang kita Buat dalam Persembahan Itu menjadi Persembahan yang Hidup yang Memberkati banyak orang Ketika kita juga Berbelas kasih Kepada Sesama Teruslah melangkah Sabda Tuhan Sabda hidup Tuhan Yesus Memberkati Bunda Maria Merestui Amin Terima kasih Terima kasih telah menonton